Kabit Humas, Polda, Papua, Kombes Ignasius Beni. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang, Pak Bledi. Saat ini kita dalam Breaking News Kompas TV. Pak Beni, kami mau konfirmasi dulu bagaimana situasi terkini di kota Jayapura pasca kedatangan jenazah dari Lukas NMB. Ya, bisa saya sampaikan, untuk situasi di kota Jayapura, memang kita ada bersama dengan pemerintah daerah, apalagi amanan, mengimbau kepada masyarakat untuk menghentikan usaha ataupun juga kegiatan masyarakat taap jenazah almarhum Lukas NMB akan nantinya melintas. Maksudnya begitu. Jadi kita sama-sama, kita memberikan pengorbanan terakhir. Nah, berdasarkan laporan memang itu di wilayah kota masih aman terkendali. Dan Poresta saat ini sedang meningkatkan patroli dalam skala besar untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. untuk kondisi yang sedang viral, yaitu adanya asing kericuan yang terjadi itu di wilayah Kabupaten Jayapura, yaitu dihentani. Dan ini semuanya sedang sementara dalam penanganan untuk tidak meluas. Demikian. Baik, berarti ada sempat terjadi insiden tidak kondusif ketika jenazah Lukas NMB ini tiba. Adakah kerusakan atau warga yang terluka, Pak, atas insiden ini? Ya, kami masih belum mendapatkan data lengkapnya. Dan kami masih menunggu. Sementara memang yang viral memang ada beberapa aparat keamanan yang menjadi korban akibat lemparan batu. dan juga Bapak P.J. Bapak Paku juga mendapatkan serangan atau lemparan batu yang mengakibatkan belayahnya terluka di kepala. Sedangkan untuk korban material memang ada beberapa kendaraan yang sempat menjadi sasaran dari masa yang terprovokasi tersebut. Sebenarnya mereka jumlahnya memang tidak banyak, namun mereka cukup anarkis sehingga menyerang aparat keamanan. Yang memang kami tujuannya itu untuk mengamankan dan mengawal perjalanan jenazah sampai dengan pemakaman rencana demikian. Oke, baik. Jadi memang ada sejumlah aparat dan juga bahkan pejabat gubernur Papua yang mengalami luka. Kondisinya seperti apa, Pak? Saat ini apakah sudah mendapatkan penanganan? Ya, sementara dalam penanganan medis demikian di rumah sakit terdekat. Oke, untuk aparat apakah ini juga terkena lemparan batu? Atau seperti apa, Pak? Luka yang dialami? Ya, sementara dari data memang dari aparat yang terluka itu akibat lemparan batu demikian. Dan juga beberapa masa kan juga penyakar ke beberapa gedung atau bangunan di sekitar ya. Ya, melempar kaca-kaca dan juga kendaraan demikian. Ya, ini kan rencana ketibaan jenazah ini sudah beredar sejak malam hari, bahkan sejak berangkat dari Jakarta. Sebenarnya bagaimana antisipasi dari Polda Papua untuk bisa memberikan kesempatan warga memberikan penghormatan terakhir kepada Lukas NMB? Ya, benar sekali. Beberapa kali dari pemerintah daerah, provinsi, dan bersama dengan kabupaten, juga bersama dengan aparat kepolisian dan TNI, kita sudah menyiapkan atau merencanakan untuk pemakaman yang layak dan memberikan penghormatan kepada al-maklum Lukas NMB. Nah, kami juga memberikan pengamanan yang ekstra untuk kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan pemakaman Lukas NMB dapat terlaksana dengan hikmat dan berjalan lancar. Itu tujuan dari pengamanan kegiatan tersebut demikian. Baik. Hingga saat ini saya mau konfirmasi, Pak, tepatnya berada di mana untuk jenazah Lukas NMB dan kegiatan apa yang sedang dilakukan bersama dengan pihak keluarga? Ya, jadi tadi telah tiba di Bandara Sentani, kemudian peti jenazah dibawa menuju ke lapangan setakin di Sentani. dipersemayamkan di situ dan memang ada tata perayaan mendoakan arwah di situ. Nah, saat ini peti jenazah sudah diambulan dan dalam perjalanan menuju ke Koya Tengah tempat jenazah nanti akan dimakamkan yaitu di Kediaman Almarhum Lukas NMB sendiri di wilayah kota Jayapura. Tepatnya di listrik Koya Tengah, Degujan. Baik. Saat ini jenazah sedang dalam perjalanan menuju Koya Tengah. Dan bagaimana, Pak, untuk mengawal prosesi pemakaman yang rencananya akan dilangsungkan pukul 3 waktu Indonesia Timur? Ya, nanti panitia yang akan yang menyelenggarakan semua kegiatan tersebut itu dari panitia gereja, gereja Gidi ya itu yang menyelenggarakan kegiatan hingga nanti pemakaman. Di sini, aparat keamanan baik TNI dan Polri juga dari pemerintah provinsi kita membantu untuk mengamankan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi adanya gangguan-gangguan yang menyebabkan prosesi dapat terhampat demikian. Ya, tadi dari pantauan tim liputan bahwa pemerintah provinsi sedang melakukan negosiasi begitu, Pak, kepada warga agar warga yang ingin mengantarkan atau mengikuti pemakaman ini bisa menggunakan mobil tanpa lagi ada arak-arakan di jalan. Nah, ini sebenarnya seperti apa situasinya, Pak? Ya, jadi kami mengimbau kepada seluruh masa yang akan mengantar jenazah dan bersama dengan rombongan karena ini kan jaraknya cukup jauh perjalanan bisa sampai satu kalau apalagi dalam jumlah masa yang sangat besar itu bisa dua jam lebih nah, itu menggunakan kendaraan sehingga lebih cepat, lebih baik untuk tiba di tempat acara sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Apabila dilakukan perarakan dengan kaki tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama dan juga nanti akan mengambat aktivitas kegiatan masyarakat yang lainnya. Demikian. Ya, apakah juga pihak kepolisian ini disiagakan, Pak, dari wilayah Sentani tadi di lapangan sakin hingga nanti menuju ke wilayah Koya Tengah? Iya, benar sekali kita sudah floating mulai dari Sentani sampai ke KEROM karena juga tentunya ada masyarakat yang juga akan menghadiri yang dari KEROM demikian. Kita lakukan pengamanan ekstra sepanjang jalur yang akan dilalui oleh rombongan jenazah dan juga jenazah Almarhum Lukas NMB ya kita berikan yang terbaik untuk penghormatan dan juga kita mengimbau kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan dan memberikan penghormatan kepada Almarhum. Baik, kita nantikan nanti bagaimana pemakaman untuk jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di wilayah Koya Tengah. Terima kasih Bapak Ignatius Beni Kabit Humas Polda Papua telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami.